Nama saya Isa, Isa Santosa, mirip-mirip dengan Pak Iwan, mungkin asalnya mungkin orang gue dari Jawa, saya dari Sunda Sehingga keluarga saya Santosa, Pak Iwan Santoso Terima kasih Ibu Teruli dan Pak Willy yang sudah mempercayakan saya boleh siangkan perman Tuhan Dan juga kepada Tante, Ibu, daripada Ibu Teruli Terima kasih semuanya yang hadir dan Ibu Nur juga ya Saya bersyukur kepada Tuhan melihat kehidupan yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya Apa saya sendiri tidak dilahirkan di tengah-tengah keluarga orang percaya Tetapi luar biasa setelah saya tiba di kota Sydney ini Dengan perkara yang luar biasa sampai akhirnya saya dituntun oleh kasihnya Sehingga saya boleh percaya dan bukan hanya percaya tapi dipersiapkan sehingga akhirnya terlibat dalam pelayanan Dan akhirnya kalau saat sekarang ini Tuhan boleh mempercayakan saya Dan mempercayakan sebuah jemaat kecil di dalam Black Town Nah pada malam hari ini kita percaya semua kita Khususnya dalam bergumulan Kita rindu kalau doa kita atau apa yang kita lakukan Itu boleh menyenangkan hati Tuhan Lebih kalau doa kita boleh didengar dan bahkan dijawab oleh Tuhan Dan saya percaya apa yang menjadi pertumbuhan Ibu Teruli Yang sempat terpucat dari suatu memimpin pujian Kita tahu bahwa Tuhan kita bukan hanya yang mendengar doa Tetapi dia yang menjawab Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab kita masing-masing Boleh kita refleksikan dalam hidup kita ini bersama Terlebih di dalam setiap kita pasti rindu doa kita didengar oleh Tuhan Amin Nah untuk itu mari kita bersama-sama boleh membuka kebenaran firman Tuhan Khususnya dari kehidupan seseorang yang doanya juga dijawab oleh Tuhan Dari kisah para rasul di dalam pasal yang ke-10 melalui kehidupan seorang yang bernama Cornelius Kita akan membaca hanya 4 ayat dari 1 sampai ayat ke-4 di kisah para rasul pasal yang ke-10 Di Kaisaria dikatakan oleh penulis Alkitab ini yang kita tahu adalah lukas Ada seorang yang bernama Cornelius seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia Ayat yang ke-2 mencatat keterangan dari Cornelius ini dikatakan Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya Seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya Cornelius, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu semua doamu dan sedekahmu telah naik kehadiran Allah Dan Allah mengingat engkau Nah di dalam ayat yang keempat ini saya percaya menjadi kerinduan kita semua Kita terdoa dikatakan dalam ayat ini doanya itu sampai naik kehadiran Allah Dan pasti naik kehadiran Allah yang Tuhan dengar Dan luar biasanya Tuhan sampai mengirimkan malaikatnya, pelayannya untuk memberitahu kepada Cornelius ini Bahwa doanya dan sedekahnya dan apa yang dilakukannya itu naik kehadiran Tuhan Seringkali banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita ragukan Waktu kita doa, Tuhan dengar ya Atau ini doa kita naik kehadiran Tuhan atau sampai mentok etardet terus balik lagi Nah tetapi di dalam pengalaman yang dialami oleh Cornelius ini dan dicatat oleh Lukas Itu menyatakan luar biasa Dan kita tahu bahwa Cornelius ini bukan orang Yahudi Bukan orang yang sejak lahir mungkin dari kandungannya sudah kenal Kepada Elohim, Tuhan yang luar biasa ini Tapi dikatakan dalam ayat pertama dikatakan Cornelius ini adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia Jadi ada kemungkinan Cornelius ini berkebangsaan Itali Yang pada waktu itu kita tahu daerah di timur, di Palestina ini dijajah atau dikuasai oleh Roma Dan dikatakan bahwa Cornelius ini salah satu orang kepercayaan dari kerajaan Roma Untuk menjadi perwira yang mengawasi mungkin situasi keamanan dan lain sebagainya Nah suatu hal yang menarik Bapak Ibu sudah sekalian dikasih Tuhan Di dalam ayat-ayat ini tidak diceritakan lebih detail Mengapa akhirnya Cornelius ini bisa kenal atau percaya kepada Tuhannya orang Israel Nah seperti pengalaman saya awalnya juga saya tidak tahu Tuhan Yesus Pernah dengar, tetapi ya cuma sekedar dengar dan tidak pernah punya pengalaman Ada kemungkinan mungkin karena dia sebagai tentara yang terlibat kehidupannya sehari-hari dalam peperangan Dia merasa aduh sebenarnya mungkin di dalam peperangan pada suatu saat saya ini harus mati Tetapi luar biasa ada kuasa yang melindungi saya Ada kuasa yang membentengi saya Sehingga saya dapat masih bernafas, saya bisa hidup sampai saat ini Dan mungkin banyak pengalaman setiap orang mungkin berbeda-beda Melihat kuasa Tuhan yang ajaib Kuasa Tuhan yang luar biasa Kuasa Tuhan yang melindungi Mungkin pernah menyembuhkan kita Pernah menolong kita Pernah mengadakan suatu musisat Sehingga kita tahu Pasti ada Tuhan Pasti ada kuasa dari langit Mungkin orang biasa yang tahu ini dari atas Yang melindungi saya Dan itulah pengalaman banyak orang yang mungkin sangat dari masing-masing kita berbeda Tapi intinya ada suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan Cornelius ini Dan dikatakan ayat yang kedua itu Cornelius ini adalah orang yang saleh Nah dari empat ayat ini kita mencoba Kenapa Cornelius itu Doanya bisa sampai naik kehadirat Tuhan Mengapa apa yang dia lakukan sampai naik kehadirat Tuhan Dan Tuhan mengingatnya Dan mungkin dari apa yang dialami oleh Cornelius kita Dapat belajar Ternyata ada mutiara-mutiara yang tersembunyi dari kejadian yang ditulis oleh Lukas ini Melalui kehidupan Cornelius tersebut Sangat menarik dikatakan ayat yang kedua itu Cornelius ini dicatat oleh Alkitab Dicatat ini dia adalah orang yang saleh Di dalam terjemahan bahasa Inggris Dia katakan Cornelius ini adalah orang yang taat kepada Tuhan Alkitab bahasa Indonesia Mencatatnya dia adalah orang yang saleh Orang yang saleh kira-kira gimana saudara ya Mungkin kebalikannya orang menafik kan ya Kalau orang menafik ngomongnya Oh haleluya, haleluya Tapi tindakannya, kelakuannya Sangat berlangganan Mulutnya mungkin memuji-muji Tuhan Tapi tingkat laku kesehariannya itu Bercerita dengan hal yang berbeda Atau mungkin Orang yang saleh itu Apa ya Hidupnya pasti menomorsatukan Tuhan Jangan kayak tetangga saya Adanya namanya Pak Saleh Tapi bininya banyak Ternyata iya Cuman namanya aja saleh Namanya aja kelihatannya Apa sesuatu yang Yang kudus Yang mulia Tetapi Ternyata kehidupan Kesehariannya tidak seperti itu Tapi dikatakan Cornelius ini adalah Dikenal karakternya itu Orang yang saleh Orang yang saleh mungkin Tutur katanya Dengan perbuatannya Sinkron Sama-sama Kalau tadi saya bilang Mutafik Beda Ngomongnya kelihatan Wah Tutur Katanya manis Seperti itu Dan saya percaya Kita mungkin sering Bertemu dengan orang-orang seperti itu Bahkan seringkali Parahnya di gereja Keliatannya Wah Tapi Kehidupannya Tidak seperti Yang seharusnya Tapi dikatakan Cornelius ini adalah Orang yang saleh Orang yang takat Kepada Tuhan Kalau sebenarnya Baca terus Dalam pasal yang ke-10 Dicatat Dia itu Waduh Istrinya cuma satu Menjadi pertanyaan Bagi kita Orang yang Se-level Cornelius ini Dan hidup pada Jamannya pada waktu itu Mudah gak Punya istri dua Perwira loh Itu ditakuti Di mana-mana Mungkin kalau dia tunjuk Pakai pedangnya itu Cewek mana Itu berapa jam kemudian Bisa ada di kamarnya Kita tahu Waktu zaman Bung Karno Katanya itu Kerisnya itu Tongkat komandonya itu Tongkatnya itu Seperti itu Nah Apalagi ini Dicatat 2000 tahun yang lalu Dia Di dalam Berada di suatu Negara yang Dijajah Dan dia Mempunyai Kuasa Dia memiliki Power Wah Sangat mudah Untuk Seseorang yang memiliki Kehidupan Seperti Cornelius ini Wah Punya selir-selir Tetapi Benarlah Apa yang dicatat Dalam ayat ini Cornelius itu Saleh Oh dia Gak macem-macem Orang Yang memiliki Kemampuan Untuk melakukan Segalanya Tetapi Dia taat Kepada Tuhan Wah Luar biasa Kita patut Buka topi Kepada orang Seperti ini Dan inilah Salah satu Poin Mengapa Bapak di surga Sampai tertarik Melihat Kehidupan Seseorang yang bernama Cornelius ini Sampai dikirim Malaikat Pasti ada Sesuatu yang Wow Melihat kehidupan Cornelius Seperti ini Mungkin Tentara-tentara Kawan-kawan Yang lain itu Oh Hidup Dengan Segala macam Yang dicari Dunia Tetapi Dikatakan Kembali lagi Cornelius ini Adalah orang Yang Salah Dan inilah Salah satu Kunci Doa kita Naik Di hadir Tuhan Seseorang Pergi ke gereja Belum tentu Salah Seseorang Mengatakan Dia Krista Belum tentu Kehidupannya Seperti Apa yang Dukung Tapi kita Bersyukur Kalau Roh kudus Mengingatkan Kita Bahkan pada Sore hari ini Kita diingatkan Melalui kehidupan Cornelius Sehingga Doanya Apa yang dilakukan Itu Wai Naik Buka Ia Serta Seisi rumahnya Takut Akan Tuhan Saya percaya Kehidupan Cornelius Yang dicatat Ditulis Dalam Pasal Sepuluh Kisah Pan Rasul Ini Dia Mempunyai Apa ya Di dalam Hidupnya Sebagai Tentara Itu Pasti Tidak Tiba-tiba Jadi Perwira Mungkin Awalnya Tentara Biasa Wah Luar biasa Naik tingkat Naik tingkat Naik tingkat Naik tingkat Sehingga Akhirnya Dicatat Dalam Kisah Prasul Pasal Sepuluh Ini Dia Pada Waktu itu Sudah Menjadi Seorang Perwira Dari Seorang Tentara Biasa Sampai Menjadi Perwira Waduh Pasti Ada Apa ya Kemampuan Di dalam Dia bekerja Di bidangnya Tetapi Tuhan Lebih tertarik Bukan dengan Kerjaannya Kesehariannya Tetapi Tuhan Lebih tertarik Dan dicatat Disitu Ternyata Cornelius Berhasil Membawa Seluruh Keluarganya Takut Seringkali Banyak orang Hanya bangga Kepada kerjaannya Seharian Wah Saya ini kan Manager Saya ini Kedudukannya Oh Di kantor Sayang Tapi Istrinya Istrinya Istri paling tahu Bagaimana Kelakuan Seorang suaminya Kalau saudara Mau tahu Karakter saya Tanya Istri saya Dia pasti tahu Bagusnya Jeleknya Ngoroknya Dan ini Dicatat Bahwa Ia Serta Seisi Rumahnya Takut Akan Sebenarnya Banyak Kalau kita Lihat Apa Yang bisa Diungkatkan Diangkat Lalu kehidupan Cornelius Seringkali Banyak Orang Merasa Bangga Dengan Kehidupan Pekerjaannya Dunia Sekulernya Tapi Tuhan Lebih Pertarik Dengan Cornelius Ini Yang Berhasil Membawa Seluruh Keluarganya Takut Dan Itu Bisa Terjadi Dalam Sebuah Rumah Tangga Ibaratnya Cornelius Ini Bukan Orang Yang Ngomong Doang Iya Kan Kalau bisa Bayangin Kalau bisa Lepala keluarganya Eh Ke gereja Eh Ikut Tuhan Eh Eh Percaya Tuhan Tapi Kalau Kelakuannya Tidak Sesuai Bininya Dan Anakannya Pasti Ngomong 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 Tapi Kalau Di Keluarga Yang Anak Anak Yang Bisa Waduh Ikut Percaya Kepada Apa Yang Orang Tuh Yang Percaya Saya Percaya Menjadi Apa Yang Kehidupan Yang Benar Menjadi Coba Di Teman Tuhan Kita Mersyukur Kepada Tuhan Kalau Hal Ini Juga Mungkin Membawa Kepada Pengertian Dalam Kehidupan Kita Secara Pribadi Janganlah Mungkin Kita Merasa Gimana Merasa Aduh Suka Cinta Sekali Kita Tahu Pada Kalau Kita Mati Kita Ada Di Seluruh Tapi Bagaimana Dengan Anak-anak Kita Bagaimana Dengan Pasangan Kita Apakah Kita Percaya Bahwa Anak-anak Kita Pada Suatu Saat Akan Ada Bersama-sama Kita Di Selatan Dan Saya Percaya Ini Bukan Bekerjaan Yang Bunda Bagi Setiap Kita Mungkin Seperti Orang Tua Bukan Hanya Kita Memberikan Apa Ya Makan Yang Cukup Pakaian Yang Cukup Sekolah Yang Cukup Pendidikan Yang Cukup Asal Nanti Kalau Dia Sudah Sedewasa Dia Dapat Pekerjaan Yang Baik Saya Percaya Seharusnya Kita Berpikir Lebih Daripada Itu Apa Gunanya Dia Berhasil Dalam Dunia Ini Tapi Dia Pintu Surga Menutup Bagi Anak-anak Kita Tapi Hal Yang Indah Dikatakan Cornelius Itu Berhasil Membawa Seluruh Keluar Kaya Menghormat Saya Pernaya Kita Pernah Apa Tau Cerita Tentang Seseorang Yang Hebat Ini Kita Tau Apa Affair Yang Terjadi Di Tengah-tengah Keluarga Bill Clinton Waduh Itu Mantan Presiden Amerika Bukan Negara Yang Abal Abal Mungkin Kalau Kita Lihat Bill Clinton Pada Waktu Ini Dia Menjadi Presiden Adalah Orang Yang Paling Hebat Di Dunia Sebab Dia Presiden Dari Negara Nomor Satu Di Dunia Teknologinya Kekayaannya Kehebatannya Siapa Yang Tahu Amerika Dan Bill Clinton Ini Adalah Presiden Tapi Apakah Dia Memiliki Apa Contoh Hidup Seperti Cornelius Oh Enggak Siapa Yang Dia Datang Waktu Dia Terlibat Affair Dengan Sang Sekretaris Kalau Saya Lihat Istrinya Hebat Kalau Dia Tahu Suaminya Pernah Melukai Hakinya Pernah Apa Ya Hilang Kepercayaan Memperlakukan Seperti Itu Tapi Hillary Itu Waduh Semua Biasa Dia Dapat Memposisikan Sang Suami Seperti Soal Tata Tidak Terjadi Apa Saya Tidak Tahu Apa Yang Mata Belakang Ini Semua Tapi Jika Jika Kita Melihat Kehidupan Cornelius Yang Dicatat Sangat Berbeda Dia Bukan Berhasil Dalam Kehidupannya Sehari Hari Bukan Dia Hanya Berhasil Dalam Kehidupannya Dari Sekedar Tentara Biasa Sampai Naik 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 Jenjang Keperwira Tetapi Selain itu Dia Juga Berhasil Membawa Tuhan Hadir Apalagi Sebagai Seorang Suami Apalagi Sebagai Seorang Ayah Dia Menjadi Dibeban Atau Dirindukan Oleh Tuhan Hidup Sebagai Iman Di Tanah Keluarga Jadi Contoh Anak Sakit Dia Berdoa Selain kali Apa yang Menjadi Dalam Keluarga Kristen Saya Sempat Ada Di Sebuah Sempat Berkunjung Saya Menghormati Keluarga Itu Datang Makan Malam Saya Minta Apa Tentara Saya Tunggu Tentara Suaminya Dari Kolom Meja Tentara Tentara Kaki Istri Apa Doa Suaminya Masih Berdoa Seringkali Di Rumah Tangan Jangan Sampai Terjadi Kalau Anak Sakit Mama Aja Yang Berdoa Lupa Bahwa Sang Ayah Sang Bapak Harus Menjadi Ini Seringkali Inilah Yang Terjadi Ketimpangan Di Rumah Tanggal Apalagi Kalau Di Dalam Keributan Antara Suami Istri Pendeta Menasihkan Ibu Jaman Tuhan Katakan Istri Tunuklah Kepada Suami Seringkali Susah Diterima Oleh Istri Saya Mesti Tunuk Kepada Kayak Gini Sering Dengar Gak Oleh Halo Tapi Saya Percaya Jika Sang Suami Melakukan Tugas Sebagai Imam Dalam Rumah Tanggal Dia Menuntun Kedewasaan Rohani Dari Istrinya Anak Anak Dia Yang Bertanggung Jawab Saya Percaya Seorang Istri Yang Berada Dalam Rumah Tanggal Kalau Suaminya Melakukan Tugas Sebagai Imam Dalam Rumah Tanggal Mudah Sangat Mudah Untuk Istri Berkata Yes Dek Iya Papa Seringkali Itu Ternyati Karena Suami Tidak Melakukan Tugas Yang Seharusnya Dia Lakukan Tiba-tiba Sebagai Ibu Istrinya Diancuk Eh Mama Tunduk Mata Kita Tidak Anda Tidak Tidak luar biasa. Ternyata itu poin yang kedua. Kenapa? Sampai Malaikip itu datang. Yang ketiga dicatat dikatakan dia juga orangnya itu sering berdoa. Selain berdoa, dikatakan dia sering memberi. Wah, kehidupannya kalau dilihat dari empat hal ini, dari empat ayat ini, saya percaya kita dapat dua ayat, bukan sesuatu yang mustahil. Tapi dikatakan dia adalah orang yang sama. Iya, serta isi keluarganya takut akan berdoa. Itu dua hal yang sudah saya meng-sharingkan. Itu tiga, dikatakan dia itu adalah juga orang lanjutannya. Iya saleh, iya serta seisi rumahnya takut akan hal dan iya memberi banyak sedekah. dan juga senang biasa berdoa. Dalam bahasa Inggris itu praise-nya itu pakai S, gift-nya juga pakai S. Jadi, wah banyak ini. Bukan sekali kali, bukan hanya sekali berdoa, tapi dia berdoa senang biasa. Berarti kita bisa dilihat-lihat di sini bahwa itulah yang sebenarnya Yesus ajarakan juga kepada buddha-buddha. Maksudnya kita sebagai orang percaya, kita harus hidup seperti garam dan terantunya. Sifat daripada garam itu selalu membawa makanan jadi sedap. Bisa kan ya, kalau ibu perluli, kalau ada bapak Iwan sama ibu belum makan, makannya bagus. Pasti pakai garam. Kalau kelupaan pakai garam, aduh, walaupun itu makanan enak, tapi pas dirasa, anyep. Enggak ada rasa. Kita tahu bahwa garam itu membawa sesuatu yang bikin enak. Dan bukan biasa dikatakan Cornelius ini kehidupannya mengarah seperti apa yang Yesus inginkan. Orang-orang percaya itu hidup seperti itu. Jadi, seringkali kalau kita melihat apa yang Yesus ajarkan bahwa hidup kita harus seperti garam dan terantunya, memang kita bisa mengerti seperti garam selalu menghadirkan sesuatu yang enak. Kehadiran kita di antara komunitas kita dirasakan seperti apa? Atau mungkin kita ini orang yang disebelin. Berarti kalau disebelin bukan garam. Kalau garam itu menghadirkan sesuatu yang enak. Banyak orang yang percaya. Enggak mengerti tentang apa yang Yesus sebenarnya ajarkan harus mengerti. Menghadirkan suasana yang orang suka. Jangan kehadiran kita. Jangan kehadiran kita. Gua ngumpet lihat deh. Gua sebel lihat deh. Saya percaya. Saya percaya kehadiran Cornelius di antara komunitas orang Yahudi. Wah disambut dengan baik. Apalagi dikatakan dia itu sering memberi sedekah-sedekah kepada orang Israel. Waduh dia punya apa ya. Generous city nya itu. Wah dikenal. Sampai dicatat. Kita termasuk orang yang generous gak nih? Wah. Eh gua tau nih. Kita termasuk orang generous gak? Apalagi generous kepada Tuhan gitu ya. Iya. Ya mungkin kita bisa nyalam sendiri-sendiri. Tentunya di dalam kita memberi kepada Tuhan bukan hanya sekadar uang. Waktu kita. Pikiran kita. Yang paling susah perasaan kita. Apalagi kalau saudara udah menjadi atau masuk ke dalam level environment. Saudara udah sepenuh hati orang. Seringkali kan orang gak puas aja. Bukan hanya gak puas seringkali. Suka diceritanya. Tapi puji nama Tuhan. Dan kalau saudara udah punya yang generous hati. Hati yang mudah memaafkan orang. Amin. Hati yang mudah memberi. Walaupun seringkali. Orang tidak seramah. Yang apa. Yang kita seringkali. Jumlah. Jumlah. Tapi dikenal. Orang. Orang ini adalah orang yang suka memberi. Dan saya percaya. Ya bukan hanya memberi. Ya sekedar uang. Tetapi. Suatu hal yang orang sangat menghormati. Soalnya bisa bayangkan. Dia sebagai orang. Sebagai perwira. Kalau kemana-mana dihormati gak saudara? Wah saya percaya sangat dihormati. Tetapi dia bukan hanya mau dihormati. Tetapi terlebih dia juga mau dihormati. Wah luar biasa. Seringkali kalau orang. Apa. Orang. Bukan se-level. Apa. Cornelius ini. Ibaratnya gak punya. Apa-apa. Gak punya kedudukan. Apa-apa. Gitu. Yang mudah. Untuk menghormati seseorang. Tetapi dia. Walaupun dia memiliki segalanya. Kuasa. Ada di tangannya. Saya percaya. Apa yang dia mau. Dia bakal. Karena. Weh. Perwira men. Perwira weh. Di suatu daerah itu. Kuasanya keluarga. Seserah. Apa yang dia mau. Mesti bisa. Hahaha. Dia. 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 Rumah. Weh. Hartanya. Banyak. Mau diambil. Bisa. Tetapi gak dicatat. Bahwa Cornelius. Seperti. Dia. Memiliki. Generous hat gitu. Memberi sedekah gitu. Saya percaya sedekahnya bukan sedikit-sedikit. Dia sebagai orang. Perwira itu biasanya kaya. Saudara. Gajinya pasti besar. Saya percaya. Di dalam memberi itu. Wah. Wah. Ibaratnya. Royal. Dengan tangan terbuka. dan ini karakter yang Yesus miliki. Dia rindu memberkati banyak orang. Biarlah dalam kehidupan kita. Kita belajar. Waktu Tuhan berkati kita dalam hidup. Kita jadi. Jangan orang. Jadi. Jangan. Jadi orang yang pelit. Hehehe. Jangan jadi orang yang. Aduh. Susah. Maaf. Orang. Mungkin. Bersalah. Atau. Ngomong. Yang tidak baik. Tempat kita. Ya. Harus memiliki karakter. Yang roh kudus. Mungkin. Sering tegur kita. Ajar. Saya percaya. Apa yang tadi kita nyanyikan. Waktu. Daud berkata. Gadamu. Dan tongkapmu. Yang menghibur. Gadah itu. Bicara perlindungan dunia. Wah. Gadah kan biasanya. Ngancurin musuh gitu ya. Zaman. Anak sekarang. Gak ada. Masih tahu. Gak tahu. Besar. Gak bola. Gak ada. Ongkat itu. Bicara penajaran. Wah. Kalau dilindungi. Yah. Gak senang dilindungi. Tapi. Waktu Tuhan. Tenggur. Waktu Tuhan. Ajar kita. Apakah kita suka cita. Seringkali. Enggak. Dan itu. Apa. Saya percaya melengkapi apa yang kita bisa lihat melalui kehidupan daripada Cornelius ini. Dia juga adalah orang yang senang berdoa. Saya percaya orang yang senang berdoa itu bukan hanya senang meminta sesuatu, sesuatu, sesuatu dalam hidup. Tapi orang yang senang berdoa pasti juga. Orang yang senang berdoa itu. Saya percaya kita mempunyai pengalaman. Tidak. 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 Kita habiskan dari hamba Tuhan Wah, luar biasa Apa, saya percaya Apa, Iwan dan keluarga Udah sampai di Sydney ini Bukan kebetulan ya Pasti ada rencana Tuhan Rencana Tuhan yang terindah Kalau kita boleh dipercayakan Kota Sydney ini masih terlampau luas Untuk boleh kita bersama-sama Memenangkan jiwa Dan saya berdoa dan berus Harap saat ini Tidak ada yang pakai Dan senang sekali Bisa bersama-sama Berdoa malam hari ini Dan share firman Tuhan Itu saja dari saya Amin Terus biasa ini Mereka ada pujian lagi Atau Ada ruiknya Terima kasih